Intro Coach Sinta Eong memberikan 2 kabar baik dari Bahrain terkait persiapan timnas Indonesia jelang menghadapi Bahrain dalam laga kualifikasi babak ketiga piala dunia zona Asia 2026 Kamis malam pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 WIB Kabar baik pertama adalah terkait skuad timnas Indonesia Sinta Eong menjelaskan bahwa skuad timnas Indonesia akan segera lengkap hanya ada Maarten Paez yang berpeluang terlambat Tidak ada keterangan pasti alasan Maarten Paez telat gabung timnas Indonesia Bahkan Paez tidak main ketika FC Dallas menghadapi Portland di lanjutan MLS Menurut keterangan dari FC Dallas, Maarten Paez mengalami cedera ringan sehingga namanya bahkan menghilang dari bangku cadangan Besok Senin kita mulai masuk ke sesi latihan taktik Kata Sinta Eong, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI Kabar baik kedua adalah terkait adaptasi Sinta Eong menegaskan tak ada kendala terkait cuaca ya hampir sama dengan di Indonesia Di Bahrain pukul 19 cuacanya sekitar 31 derajat Celcius Sekarang pukul 6 sore dan ini sejuk Apalagi pertandingan nanti berlangsung pukul 7 malam waktu Bahrain Jadi cuaca bukan suatu masalah bagi kami Ucap Sinta Eong Timnas Malaysia hanya menjalani satu laga FIFA Match Day Oktober Lawan Selandia baru lantaran mereka kesulitan mencari lawan lain 8 negara menolak lawan Harimau Malaya Hal itu lantaran, dikutip dari berita harian Ada 8 negara yang telah menolak ajakan Malaysia untuk menjalani FIFA Match Day Beberapa negara yang menolak tawaran uji coba tersebut Di antaranya adalah kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia baru, Vanuatu, dan Papua New Guinea Karena kegagalan membuat kesepakatan dengan satu negara lain Alhasil hanya duel lawan Selandia baru yang bisa dikunci jadwalnya oleh Malaysia Duel lawan Selandia baru berlangsung di North Shore, Selandia baru Karena itulah Malaysia berencana mencari lawan dari zona Oseania lainnya Sehingga perjalanan tim bisa berlangsung dalam satu rangkaian Walaupun kesulitan menemukan lawan di FIFA Match Day Oktober Malaysia justru sudah mengunci satu jadwal uji coba di FIFA Match Day November Yaitu menghadapi India Fans Bahrain mulai memanaskan persaingan jelang laga menghadapi timnas Indonesia Mereka menganggap skuad Garuda sebagai orang-orang Belanda lemah Yang akan sulit mengalahkan negaranya Hal itu disampaikan beberapa fans Bahrain Dalam kolom komentar unggahan media Bahrain Social Sport News di Instagram Dikutip Minggu, tanggal 6 Oktober tahun 2024 Media Bahrain tersebut membahas perihal kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Rejenders Dua pemain keturunan yang baru dinaturalisasi timnas Indonesia akhir bulan lalu Unggahan tersebut nyatanya di respons fans Bahrain dengan berbagai komentar sinis Banyak dari mereka yang tidak menghormati keragaman etnis dalam tubuh Garuda Semua dari mereka itu orang Belanda Tulis salah satu fans Bahrain di kolom komentar Tim lemah, akan sulit untuk bisa mengalahkan kami, timpal lainnya Bahkan, terdapat fans Bahrain yang merasa aneh Banyak dari mereka mulai takut jelang berhadapan dengan timnas Indonesia Maksud saya, apa yang kalian takutkan? Tuhan menjanjikan kemenangan untuk kita, tegas seorang fans Bahrain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!